Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kematika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang garis dan sudut. Dimana pada bagian ini, kita akan membahas cara menentukan besar sudut yang terbentuk di antara jarum panjang dan jarum pendek pada sebuah jam. Untuk mengetahui besar sudut yang terbentuk di antara jarum jam, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah pergeseran jarum pendek atau jarum yang menunjukkan jam. Pergeseran jarum pendek untuk satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Perhatikan, yang dimaksud dengan satu putaran adalah jika jarum jam bergeser dari pukul 12, lalu kembali lagi ke pukul 12. Artinya, dalam satu putaran terdiri dari 12 jam. Karena satu putaran terdiri dari 12 jam, maka besar sudut untuk satu jam itu sama dengan 360 derajat per 12 atau sama dengan 30 derajat. Berarti, sudut yang terbentuk dari pukul 12 ke pukul 1 adalah 30 derajat, dari pukul 1 ke pukul 2 juga 30 derajat, dan seterusnya. Setiap satu jam membentuk sudut 30 derajat. Oke, sekarang kita lanjut ke pergeseran jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit. Pergeseran jarum panjang untuk satu putaran pastinya sama seperti jarum pendek ya, yaitu sama dengan 360 derajat. Nah, ingat, untuk jarum panjang, jika dia bergeser sebanyak satu putaran, berarti waktu yang ditempuhnya adalah 60 menit. Karena satu putaran jarum panjang itu sama dengan 60 menit, maka besar sudut satu menit sama dengan 360 derajat dibagi 60 atau sama dengan 6 derajat. Nah, yang menunjukkan menit itu adalah garis-garis kecil ini ya, berarti satu menit itu dari sini ke sini. Ini berarti besar sudutnya adalah 6 derajat. Atau dari sini ke sini. Ini juga 6 derajat. Jadi, setiap satu menit itu adalah 6 derajat. Nah, dari jam 2 ke jam 3 itu terdiri dari 5 menit untuk jarum panjang ya. Jadi, 5 dikali 6, 30 derajat. Jadi, sesuai ya. Oke, berikutnya yang harus diingat adalah pergeseran jarum pendek jika kurang dari satu jam. Ingat, pergeseran untuk satu jam membentuk sudut 30 derajat. Karena satu jam sama dengan 60 menit, maka besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek jika kurang dari satu jam atau sebanyak X menit adalah X dikali 30 derajat per 60. Nah, 30 per 60 ini bisa kita sederhanakan ya, jadinya 1 per 2. Jadi, besar sudut yang ditempu sebanyak X menit oleh jarum pendek sama dengan X per 2. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 05.17. Untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu jam yang menunjukkan pukul 05.17. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian, kita akan menentukan sudut yang terbentuk di antara kedua jarum jam ini, yaitu sudut terkecil. Berarti, yang ini ya sudutnya. Untuk menentukan besar sudut ini, kita tentukan dulu sudut yang terbentuk dari pukul 05.00 ke pukul 05.00. Kemudian, kita tentukan besar sudut dari posisi jarum panjang ke angka 4 dan posisi jarum pendek ke angka 5. Untuk sudut yang terbentuk dari angka 4 ke angka 5, karena 1 jam berarti sama dengan 30 derajat. Jadi, kita tinggal menentukan sudut yang terbentuk dari angka 4 ke posisi jarum panjang, dan besar sudut yang terbentuk dari angka 5 ke posisi jarum pendek. Setelah itu, baru kita jumlahkan. Kita tulis dulu ya. Nah, untuk setiap 1 jam, kita misalkan saja dia adalah sudut penuh. Jadi, sudut penuhnya ini hanya ada 1, berarti sama dengan 1 dikali 30 derajat, atau sama dengan 30 derajat. Untuk menentukan besar sudut yang terbentuk di antara angka 4 dengan posisi jarum panjang, langsung kita hitung saja, berarti di sini ada 3 menit. Atau bisa juga kita lihat dari pukul 05.00 lewat 17 menit. 17 menit berarti hitungnya dari sini ya. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 17 menit. Berarti ke posisi angka 4, itu butuh 3 menit lagi. Nanti tinggal kita hitung berapa derajat yang terbentuk dari pergeseran jarum panjang sebanyak 3 menit. Kan dari 12 ke 4 adalah 20 menit, sedangkan hanya lewat 17 menit, berarti di sini selisihnya adalah 3 menit. Maka, sudut yang terbentuk dari 3 menit ini, berarti sudut yang terbentuk dari jarum panjang, jarum panjang itu sama dengan 3 dikali 6 derajat atau sama dengan 18 derajat. Kemudian untuk pergeseran jarum pendek, ini kan karena dia tidak pas di pukul 5, dia bergeser. Berapa bergesernya? Kita lihat dari, ini dari pukul 5 ke pukul 6, itu terdiri dari 1 jam atau 60 menit. Nah, 60 menit. Jadi, kalau lewat 60 menit, dia pas ke posisi jam 6. Nah, sekarang kan dia cuma melewat 17 menit, berarti dari sini, dari pukul 5 ini ke jarum pendek, ini adalah sebanyak 17 menit. Jadi, sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum pendek sebanyak 17 menit ini, besarnya sebanyak 17 dibagi 2, atau sama dengan 8,5 derajat. Berarti, sudut yang terbentuk di antara kedua jarum jam ini, atau pada pukul 5 lewat 17, adalah, ini tinggal dijumlakan saja, yaitu sama dengan 56,5 derajat. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 4 tepat. Kita buat gambarnya dulu. Perhatikan, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 4 tepat. Jarum panjang pas menunjuk angka 12, dan jarum pendek pas menunjuk angka 4. Berarti, sudut yang terbentuk dari kedua jarum jam ini, semuanya full ya, atau penuh ya. Penuhnya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi, tinggal kita kalikan saja, 4 dikali 30 derajat, atau sama dengan 120 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 4, itu sama dengan 120 derajat. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11.15. Kita buat dulu gambarnya. Jadi, ini adalah gambar jam yang menunjukkan pukul 11.15. Nah, sekarang kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam ini. Jadi, sudut yang ini ya. Perhatikan, pada pukul 11.15 ini, terdapat sudut penuh sebanyak 1, 2, 3. Berarti, total sudut penuhnya adalah 3 dikali 30 derajat, atau sama dengan 90 derajat. Berikutnya, kita akan menentukan besar sudut yang terbentuk di antara jarum pendek dengan angka 12. Jadi, kita tentukan menitnya dulu ya. Perhatikan, di soal dikatakan pukul 11.15. Artinya, dari angka 11 ke posisi jarum pendek selisihnya atau jaraknya adalah 15 menit. Berarti, dari posisi jarum pendek ke angka 12 jaraknya adalah 60 dikurang 15, atau sama dengan 45 menit. Karena jaraknya 45 menit, berarti besar sudut yang terbentuk karena pergeseran jarum pendek atau besar sudut yang terbentuk di antara jarum pendek dengan angka 12 sama dengan 45 per 2 atau 22,5 derajat. Nah, untuk yang jarum panjang, tidak perlu kita hitung ya, karena dia posisinya pas di angka 3. Jadi, sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11 lewat 15, tinggal kita jumlahkan saja 90 derajat ditambah 22,5 derajat atau sama dengan 112,5 derajat. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 15.30. Seperti biasa, kita buat gambarnya dulu ya. Kemudian kita hitung ada berapa sudut yang penuh. Dari 4 ke 5 penuh, 5 ke 6 juga penuh. Berarti, besar sudut untuk sudut penuh adalah 2 dikali 30 derajat atau sama dengan 60 derajat. Nah, untuk jarum panjang, karena posisinya pas di angka 6, berarti tidak perlu kita hitung sudut pergeserannya. Sedangkan jarum pendek, karena posisinya tidak tepat di sebuah angka, berarti harus kita tentukan besar sudutnya, yaitu dari posisi jarum pendek ke angka 4. Perhatikan, di soal disebutkan pukul 15.30, berarti jarak dari angka 3 ke jarum pendek itu adalah 30 menit. Dan jarak dari posisi jarum pendek ke angka 4, berarti juga 30 menit. Karena jaraknya 30 menit, maka besar sudut karena pergeseran jarum pendek atau besar sudut dari posisi jarum pendek ke angka 4 adalah 30 dibagi 2 atau sama dengan 15 derajat. Jadi, besar sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam ini, tinggal kita jumlahkan saja ya. Yaitu, 60 derajat ditambah 15 derajat atau sama dengan 75 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kelima. Tentukan besar sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum pada pukul 12.38. Kita gambarkan dulu untuk pukul 12.38. Bentuknya seperti ini ya, yang ditanyakan adalah sudut terkecil berarti Besar sudut ini. Lalu, kita hitung dulu berapa jumlah sudut penuhnya. Yaitu dari angka 8 ke 9 penuh, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12, berarti penuhnya ada 1, 2, 3, 4. Maka, besar sudut yang terbentuk adalah 4 dikali 30 derajat atau sama dengan 120 derajat. Kemudian, kita tentukan besar sudut dari pergeseran jarum panjang, berarti dari posisi jarum panjang sekarang ke angka 8. Perhatikan, di soal disebutkan pukul 12 lewat 38. Artinya, jarum panjang ke angka 8 itu adalah 2 menit lagi. Jadi, kalau sampai ke pukul 6 itu lewat 30, ke angka 7 lewat 35, ke angka 8 lewat 40. Tapi, di sini dikatakan lewat 38, berarti 2 menit lagi untuk mencapai angka 8. Maka, besar sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum panjang sama dengan 2 dikali 6 derajat atau sama dengan 12 derajat. Berikutnya, kita akan menentukan besar sudut untuk pergeseran jarum pendek. Berarti, dari angka 12 ke posisi jarum pendek. Karena, pada soal disebutkan 12 lewat 38, artinya jarak dari angka 12 ke posisi jarum pendek itu sama dengan 38 menit. Berarti, sudut yang terbentuk dari pergeseran jarum pendek sama dengan 38 dibagi 2 atau sama dengan 19 derajat. Berarti, besar sudut yang terbentuk diantara kedua jarum jam ini, tinggal kita jumlahkan saja. 120 ditambah 12 ditambah 19 atau sama dengan 151 derajat. Jadi, besar sudut yang terbentuk pada pukul 12.38 adalah 151 derajat. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.